Pekerjaan Kita bisa memahami Ternyata memang ada Kelas-kelas Ya seperti Di kelas kita Ada kelas Salman Ada kelas Fatimah Nah makhluk hidup juga Di kelas-kelaskan Sehingga menjadi Beberapa kelompok Atau jenis Mudah-mudahan dengan melihat tayangan ini Kalian menjadi paham Bahwa Memang itu Ditentukan Agar kita Untuk memudahkan mengenali jenis-jenis Makhluk hidup Nah nanti akan Dijelaskan tentang Klasifikasi Lalu bagaimana Mengelompokkan makhluk hidup Bagian ilmunya apa Disebut apa Atau Yang akan Dipelajari yaitu Taksonomi Dan sebagainya Simak baik-baik ya Video ini Dengan bersama-sama Mengucap Bismillahirrahmanirrahim Berikutnya Klasifikasi Nah klasifikasi Adalah pekerjaan Dari cabang ilmu biologi Yang membagi-bagi Atau memilah-milah Hewan Tumbuhan Bakteri Apapun Yang makhluk hidup Apa Nama cabang biologi Yang mengklasifikasi Kerjaannya mengklasifikasi Depannya T Saya kasih putih D Tak So Nomi Taksonomi sendiri Seperti biasa kan Saya selalu jelasin Suatu kata itu Jangan dihafal Tapi dilihat Dari arti katanya Nomi Asal katanya adalah Nomos Artinya adalah Aturan Takson Artinya adalah Kelompok Jadi Aturan Untuk Mengklasifikasikan Membagi suatu Kelompok Hewan Atau Tumbuhan Atau Organisme Disebut Taksonomi Nah sekarang Kita lihat Lagi Kita lihat Fungsi Dari pekerjaan Membagi-bagi Makhluk hidup Menjadi Kelompok Protista Kelompok Monera Kelompok Animalia Fungsi Klasifikasi Atau Taksonomi Adalah Untuk Memper Mudah Objek Penelitian Dalam Biologi Sekarang Kita ibaratkan Begini dulu deh Misalnya Kamu punya Koleksi 300 buku Lalu Kamu ingin Membagi-baginya Menjadi Buku agama Buku sekolah Buku cerita Buku masak Kita bisa Mencari Buku tersebut Kalau kita Membaginya Secara teratur Begitu juga Dengan Makhluk hidup Kalau kita Membaginya Melalui Ini kelompok Hewan bersel satu Hewan Menyusui Hewan Yang hidup di laut Kita bisa Mempermudah Objek Penelitian kita Yaitu Tentang hewan Atau tumbuhan Nah Untuk gampangnya Saya berikan contoh Lagi-lagi Kita pakai Hewan ini Dia muncul lagi Dalam pelajaran kita Kucing Lalu Ada lagi Tamunya Ini dia Walaupun Tidak terlalu mirip Tapi Kita Anggap Mirip Yang pertama Kita sudah Kenalkan Hewan ini Saya tulis Nama latinnya Jangan lupa Grup besar Genus Garis bawah Grup kecil Species Garis bawah Nah Yang baru Siapakah nama dia Nah Saya tulis Pan Paniscus Kita lebih Mengenalnya Dengan nama Simpanse Loh Kok gambar simpanse Seperti ini sih Udah Anggap aja Ini simpanse Sekarang kita lihat Dari Takson Tadi kan kita sudah membahas bahwa Takson adalah kelompok Takson itu Terdiri Dari banyak Kita lihat Kita lihat Ada Kingdom Di punya kingdom Ada Film Terus Ada Kelas Kelas Selanjutnya Ordo Film Kelas Ordo Family Genus Dan Species Apa sih arti-arti nama-nama ini Ini adalah Takson Kalau kita Kalau kita ibaratkan Ini Seperti Piramida Terbalik Nah Begini Artinya Misalnya Kingdom Punya Cakupan Yang luas Film Di bawahnya Makin ke bawah Ini Cakupannya Makin sempit Artinya Anggota Suatu film Amat banyak Dan Anggota Suatu spesies Itu Cuma satu Bisa-bisa Cuma satu Kita coba contoh Pada dua hewan Tamu kita Kucing Felis Domesticus Dan Simpanse Pan Paniscus Kingdom Mereka berdua Termasuk Dalam Kingdom Animalia Lalu Film Mereka berdua Masuk Bertulang Belakang Filmnya Namanya Adalah Core Data Sebetulnya Dua-duanya Itu Vertebrata Cuma Vertebrata Bukan Suatu film Vertebrata Adalah Sub Film Sebelum Film Ini Pembahasannya Nanti Kita Lebih detail Tentang Core Data Beda Core Data Dengan Vertebrata Untuk Sekarang Kita Anggap Core Data Sama Dengan Vertebrata Selanjutnya Kelas Mereka Berdua Sama-sama Hewan Menyusui Maka Dari itu Mereka Masuk Kelas Yang Sama Mamalia Apakah Mereka Berada Di Ordo Yang Sama Nah Disinilah Mereka Berpisah Mereka Tidak Lagi Satu Kelompok Si Kucing Masuk Kelas Karena Dia Memakan Daging Sedangkan Panpaniscus Atau Si Simpanse Masuk Kelas Ya Primata Lalu Di bawahnya Carnivora Dia masuk Family Kucing-kucingan Nama Familinya Adalah Velidae Memang Ada Felis Selain Felis Domesticus Ada Felis Tigris Yaitu Macan Kita Lihat Dari Primata Primata Familinya Apa Salah satu Familinya Dari Primata Namanya Hominidae Lalu Kita kebawa lagi Genusnya Ini Felis Dan Genus Hominidae Ini adalah Lihat Apa genusnya Saya tidak tahu Ini Lihat saja Ingat Nama spesies Menunjukkan Nama Genus Dan nama Spesies itu sendiri Jadi Genusnya adalah Pan Spesiesnya apa Yang ini Kucing rumah Temestikus Yang ini Simpanse Panis Kus Loh Kalau tadi ada Felis Tigris Dan Felis Domesticus Pan ada gak Yang lain Ada Namanya Pan Troklo Dites Jenis Bonobu Simpanse Jenis lain Yang hidup Juga di Afrika Oke Sekarang Kita coba Review Dari awal Klasifikasi Adalah pekerjaan Dari cabang ilmu Biologi Yang namanya Taksonomi Gunanya apa Pekerjaan Terklasifikasi Untuk mempermudah Objek Pelitian Sedangkan Kelompok-kelompok Malauk hidup Itu disebut Takson Dari yang Kelompoknya Mempunyai Anggota Banyak Yaitu Seperti Kingdom Sampai Yang cuma Punya Satu Anggota Seperti Spesies Contohnya Adalah Ini Felis Domesticus Dan Pan Panis Kus Mereka Berdua Sama-sama Animalia Filmnya Apa Sama-sama Cordata Bertulang Belakang Lalu Kelasnya Sama-sama Mamalia Sama-sama Hewan Menyusui Tapi Ketika sampai Ordo Yang satu Pemakan Daging Yang satu Adalah Primata Golongan Yang mirip Dengan Manusia Sampai Sini Mereka Berpisah Nah Sekarang Bagaimana Kalau kita Coba Membuat Silsilah Dari Hewan Yang sangat Mirip Oke Pertama Kita hapus Dulu ya Sekarang Kita bandingkan Kucing Ini Dengan Hewan Lain Yang merupakan Musuh Pebuyutannya Nah Kita belum Tau Ini Hewan Apa Saya Cuma Tulis Namanya Adalah Kanis Lupus Kita Coba Kingdom Sama-sama Animalia Film Lagi-lagi Mereka Berbagi Satu Film Namanya Cordata Salsa Bertulang Belakang Lanjut Ke Kelasnya Mereka Sama-sama Hewan Menyusui Mamalia Lalu Kalau tadi Berpisah Di Mamalia Sekarang Kita lihat Ordonya Apakah Mereka Sama Mereka Sama Ordonya Sama-sama Memakan Daging Carnivora Familinya Apakah Mereka Sama Nah Disinilah Mereka Berpisah Yang Ini Bangsa Kucing Kelompok Kucing Yang Inilah Bangsa Anjing Kanidae Genus Dia Adalah Felis Ini Adalah Kanis Spesies Lagi-lagi Yang Ini Domesticus Yang Ini Adalah Kanis Lupus Untuk Informasi Kanis Lupus Adalah Serigala Loh Kalau Anjing Namanya Apa Anjing Dan Serigala Itu Adalah Berkerabat Dekat Kalau Serigala Serigala Itu merupakan Nenek Moyangnya Anjing Namanya Diganti Aja Nama Spesies Familiaris Karena Sudah Didomestikasi Oke Jadi Penjelasan Saya Tentang Klasifikasi Adalah Intinya Klasifikasi Itu Membagi-bagi Hewan Menurut Takson Kelompok-kelompoknya Dari Yang Sangat Besar Kingdom Dan Salah Kecil Itu Spesies Nah Ada Lagi Tambahan Satu Lagi Ada Ada Atau Tidak Di Buat Spesies Misalnya Sudah Felis Domestikus Dibagi Lagi Ada Kalau Hewan Namanya Adalah Ras Peralihatkan Kucing Ras Angora Anjing Ras Jiwah Seperti itulah Kalau Tumbuhan Namanya Adalah Varietas Misalnya Mangga Aromanis Mangga Golek Sama-sama Mangga Ngomong-ngomong Mangga itu Namanya Apa sih Nama latinnya Saya kasih Lagi deh Ini Nama latin Untuk Mangga Gampang kan Diingatnya Manggivera Indica Selalu Selalu Saya Tekankan Kita selalu Melihat Nama itu Dari Asalnya Manggivera Ini Mengindikasikan Mangga Indica Berasalkan Dari India Kita Balik lagi Ras itu Untuk hewan Varietas itu Untuk Tumbuhan Lalu Untuk Bakteri Atau Suatu Mikro Organisme Kita Menggunakan Galur Atau Bahasa Inggrisnya Strain Jadi Inti Inti dari Klasifikasi Atau Taksonomi Adalah Membagi-bagi Objek Penelitian Untuk Mudah Penelitinya Gampang kan Taksonomi Oke Sampai sini Kita cukupkan Materi Tentang Taksonomi Alhamdulillah Mudah-mudahan Kalian Faham Terkait Dengan Klasifikasi Sehingga Kalian Bisa Memahaminya Paling Tidak Tahu Dari Istilah Istilah Yang Sudah Disebutkan Nah Agar Lebih Sempurna Agar Tidak Sia-sia Kalian Membeli LKS Tolong LKS Halaman 30 Dikerjakan Nomor 1-10 Saja Ya Sehingga Kalian akan Faham Pelajaran Kemarin Dan LKS 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 Dikerjakan Siapa tahu Nanti Ada Hal-hal yang Dipertanyakan Boleh Dipertanyakan Sekali lagi Tugas Untuk Kali ini Yaitu LKS Halaman Betul 30 Selamat Belajar Selamat Mengerjakan Ingat Ingat Manusia Merdeka Belajar Dimana Saja Oke Tetap Semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima